Kelompok Budidaya Perikanan Sumber Mina Asi, Desa Bumi Asi, sukses panen ikan patin hasil bantuan pemerintah. Dalam waktu 5 bulan, POK Dayakan Sumber Mina Asi berhasil memanen 2 ton ikan patin dari 5.000 bibit ikan patin. 5 bulan membudidayakan ikan patin, Kelompok Budidaya Perikanan Sumber Mina Asi, Desa Bumi Asi, Kecamatan Palas, Lampung Selatan akhirnya berhasil untuk memanen 2 ton ikan patin. Bibit patin bantuan dari pemerintah pusat yang bersumber dari dana alokasi khusus dibudidayakan di kolam-kolam desa setempat. Ketua POK Dayakan Sumber Mina Asi, Abdullah Selamet mengatakan pihaknya menerima bantuan berupa bibit ikan patin sebanyak 5.000 ekor dan pakan sebanyak 2 ton. Selama membudidayakan ikan patin bantuan pemerintahan pusat, tingkat kematian ikan tergolong kecil. Dari 5.000 ekor tercatat hanya 75 ekor ikan patin saja yang mati. Ini kelompok Sumber Mina Asi ini disini hanya keluhannya mungkin dari pakan pak ya. Karena kalau kita itu pakan itu beli semua mungkin kita itu memelihara ikan itu mungkin kita itu hasilnya bisa minim. Artinya minim itu dari modal pakan ataupun bibit kalau kita itu harga patin belum stabil mungkin kita itu belum ada upah untuk pengurusnya gitu. Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Lampung Selatan, Dwi Jadmiko mengapresiasi keberhasilan kelompok budidaya perikanan dalam mengelola bantuan pemerintah. Jadmiko berharap POK Dayakan Mina Asi dapat terus berkembang dan memberikan keuntungan yang baik pada seluruh anggotanya. Bahwa lagi jumlah kolamnya itu memang harapan kita. Jadi artinya bantuan yang sudah kita sampaikan ke kelompok ini tidak berhenti sampai sini. Jadi setelah panen harus ada anggaran atau dana yang disisikan untuk beli genih lagi, untuk beli pakan lagi gitu. Untuk mengembangkan usahanya. Jadi tidak panen kemudian dijual uangnya dibagi-bagi habis. Nah itu nanti berhenti kalau sudah begitu. Jadi harus ada anggaran untuk operasional kembali kolamnya bertanam lagi, bertanam lagi gitu.